Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar pemirsa Rafa TV yang di rumah? Semoga puasanya masih semangat ya Apalagi ditemani dengan program spesial dari kami Yaitu pada program ini kita akan membahas secara tuntas Dan juga mengkaji beberapa informasi mengenai bulan suci Ramadan Tentunya yang akan dikemas secara hangat dan juga santai bersama kurma Kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan kali ini Saya Elpis Ati akan berbincang mengenai tema kita Yaitu pentingnya memahami Al-Quran secara mendalam Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati Yaitu Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA Pemirsa telah hadir di tengah-tengah kita Narasumber kita yang sangat berkompeten di dalam bidangnya Dan beliau ini merupakan salah satu dosen yang ada di UINRA dan Fatah Palembang Khususnya Fakultas Dakwa dan Komunikasi Mungkin untuk para teman-teman mahasiswa ya Gak bakal asing lagi dengan beliau Langsung aja yuk kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih Pak kabarnya hari ini Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan berpuasa Alhamdulillah Dan sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Pak sebelum kita membahas ya materi kita bersama teman-teman Setiap penonton rafa televisi Kami mau kepo sedikit nih sama Bapak Ya gitu Jadi kan beliau ini kan selain sebagai dosen kan Merupakan dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dengan berbagai kesibukan Bapak sebagai dosen Terus sebagai dekan juga Dan di rumah sebagai ayah Sebagai suami gitu kan Berbagai kesibukan Belum lagi kesibukan Bapak di luar gitu Bagaimana sih Pak Bapak menjalani puasa itu kan Pastikan tiap muslim ingin memaksimalkan ya Pak Bagaimana cara Bapak memaksimalkan puasa itu sendiri Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah diundang dan dihadirkan dalam acara ini Program Bukuruma Ramadan Jadi Alhamdulillah sampai saat ini Kita masih diberikan kesehatan dan Alhamdulillah di tengah kesibukan Ya kalau dibilang sibuk Semuanya sibuk Kita mulai dari bangun tidur Sampai akan tidur lagi itu kesibukan kita Luar biasa Tidak ada selesainya ya Karena memang orang hidup seperti itu Kalau tidak mau sibuk ya Kira-kira yang sudah di dalam Di alam kubur mungkin tidak sibuk lagi Masih sibuk Pak menjawab pertanyaan Dari para malaikat Jadi Alhamdulillah kalau saya menjalani ibadah ini Pertama Ya saya ingat hadis Rasulullah menyatakan Jadi motivasi puasa itu yang penting sekali Untuk kita tanamkan dalam diri kita Jadi imanan itu dengan Betul-betul dengan keyakinan Dengan semangat keyakinan Dengan keteguhan dan tidak goyah sedikit pun Bahwa puasa itu adalah ibadah yang ditetapkan Diwajibkan oleh Allah Jadi kalau kita sudah yakin Nah yang keduanya ihtisab Ihtisab Nanti kita berharap dari Allah Berharap pahalanya dari Allah Kalau puasa hanya untuk Karena tidak enak dengan teman Puasa tidak enak dengan orang tua Puasa Kalau tidak puasa tidak dapat Ya ada kalau dengan motivasi-motivasi yang lain itu Maka tidak akan terjadi kenyamanan Dalam jalan ibadah puasa Jadi kalau sudah dengan keimanan Dengan keyakinan Dengan berharap ridu Allah Berharap pahala dari Allah semata Maka insya Allah Aktivitas yang kita jalani Apapun itu Bahkan mungkin berat seberat apapun itu Maka insya Allah Kita akan dikuatkan oleh Allah fisik kita Sehingga dengan kenyamanan rohani kita Maka insya Allah Semua aktivitas bisa kita jalani dengan baik Masya Allah Gitu ya teman-teman ya Jadi meskipun Kita juga sebagai mahasiswanya Kadang kan mahasiswanya Aduh capek banget kan Panas-panas gitu pak ya Masih kuliah Masih ada yang offline gitu kan Walaupun ada beberapa mata kuliah yang online Harus tetap semangat ya Karena tadi motivasinya adalah Keimanan itu sendiri Oke ini pak Sebelum kita terjun lebih dalam ya Ke Apa Pembincangan kita hari ini Kan kita tadi membahas tentang Pentingnya memahami isi Al-Quran Ya pak ya Nah jadi sebelum kita membahas itu pak Sebenarnya apa sih pak Makna daripada Al-Quran itu sendiri Oke baik Kita semua sepakat Kita semua memahami Kita semua memaklumi bahwa Kalau mendengar istilah Al-Quran Al-Quran itu mulainya saja sudah pakai Al Itu pasti bahasa Bahasa Arab Nah bahkan orang Menjadikan ini sebagai apa namanya Menjadikan sebagai seloroh lah Sebagai guyonan lah Kalau bahasa Arab itu cenderung ada al-alnya kan Al-mari Ada alkohol Seolah-olah Padahal meskipun itu salah Tapi yang pasti ketika kita menyebut Al-Quran Itu adalah Kata yang berasal dari bahasa Arab Al-Quran Al-Quran itu adalah sebuah kata yang Dalam perspektif bahasa adalah Sesungguhnya ma'rifah Ma'rifah Kalau dia tidak ma'rifah Tahun akhirnya adalah Quran Tapi asalnya sebenarnya adalah Quran Quran itu berasal dari kata Dari fi'il qara'a Qara'a yaqra'u Quran Yang artinya adalah bacaan Bacaan Jadi Al-Quran itu adalah Bacaan Nah Itu secara etimologi tentu ya Secara bahasa Bacaan Nah tapi secara terminologi Al-Quran itu adalah Kalamullah 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 Atau firman Allah Kalau kalam Kalam itu dalam bahasa Arab adalah Al-lafzul murakabu bilwad'i ya Kalau dalam Dalam jurumiyah itu biasanya disebut Jadi yang namanya kalam itu adalah Katakanlah Ujaran yang dalam ini adalah firman Firman Allah Firman Allah yang diturunkan kepada Manusia Kepada Muhammad S.A.W. Nabi kita Untuk dijadikan menjadi pedoman hidup Bagi umat manusia Bahkan bukan hanya umat Islam saja Iya benar Nah Kemudian ya ditambah lagi Pemahamannya dimulai dengan surat Al-Fatihah Kemudian Diakhiri dengan surat An-Nas Itu ya Dan yang membacanya Membaca Al-Quran itu adalah Dihitung sebagai ibadah Sebagai ibadah Itu Definisi dari Al-Quran Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Itu yang penting Kalau mendengar atau Menemukan atau membaca Ayat Al-Quran berarti Seolah-olah kita itu mendengarkan Allah sedang berfirman Allah sedang berkata Allah sedang menyampaikan Pesan-pesannya disitu Jadi kalau kita melihat Teks ya Dalam Al-Quran yang sudah Dalam bentuk Musa Itu berarti semua yang ada Di dalam Al-Quran Dalam Musa Al-Quran itu Ialah firman Allah Artinya semua yang disampaikan Allah Yang disampaikan ya Dari Allah Yang Allah sampaikan Kepada Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Dan turunnya kan melalui Perantara wahyu ya Melalui Perantara Malaikat Jibril Jadi Secara mungkin Lebih lengkap Ya Al-Quran itu ya Kalamullah Firman Allah Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Melalui perantara Malaikat Jibril Dan Diawali dengan Surat Al-Fatihah Diakhiri dengan Surat An-Nas Dan membacanya Yang penting itu Membacanya adalah ibadah Ibadah Dihitung sebagai ibadah Kepada Allah s.w.t Itu secara Apa namanya Umum Kementerian Al-Quran Oke Pak Kita bincang-bincang Tentang Al-Quran tadi Pak Jadi saya jadi penasaran Pak Kan ada orang bilang Katanya bulan Suci Ramadan itu adalah Bulannya Al-Quran Betul Terus juga dikatakan lagi Kan banyak orang Di bulan Suci Ramadan ini kan Yang berbondong-bondong Membaca Al-Quran Sebenarnya ada apa sih Pak Di bulan Suci Ramadan ini Kenapa Yang identik itu Harus menghatamkan Al-Quran Bahkan ada orang tuh yang Targetnya tuh Misalnya Dua hari Hatam Al-Quran Sebenarnya ada apa Di situ Pak Oke baik Bahwa Al-Quran Itu Pertama kali diturunkan Kepada Nabi kita Muhammad s.w.t Itu pada bulan Ramadan Suci Ramadan Dimana Saat itu beliau Sedang bertahanus ya Di Gua Hira Kemudian Dari ayat yang pertama kali Turun Itu adalah Ikhra Bacalah Itu Kalau sekarang ini Mohon maaf Kalau selorohnya ini ya Di bercanda ya Bercandanya itu Kalau ada Misalnya Apa namanya Presenter bertanya Atau Altisa bertanya kepada teman Kenapa W.A. Aku tidak dibalas Cuma dibaca Kan perintahnya Cuma ikhra Dijadikan bahan candahan Iya Bahan candahan Tapi dalam konteks ini Al-Quran memang harus dibaca Kalau tidak dibaca Kita tidak tahu Tidak akan mungkin Mengetahui isi Al-Quran Kalau tidak dibaca Dan yang pertama sekali Turun Ayat Al-Quran itu adalah Ikhra Perintah untuk Membaca Meskipun yang dimaksud itu Adalah Bukan membaca Teks seperti Sekarang ini Kenapa Karena Rasulullah Berkali-kali menjawab Ma'an Abi Qari Saya tidak pandai membaca Sampai Dua kali Di Apa namanya Di perintah Disuruh oleh Malekah Jibril Ya krok Ma'an Abi Qari Aku tidak baca-baca Kalau orang bali banget Begitu kan Tidak pandai membaca Tapi disuruh baca Jadi maksudnya itu Baca itu bukan Melihat ada Baca ini Di tangan saya ini Ada teks Bukan Bukan itu Jadi ikhra itu adalah Mengikuti bacaan dari Malekat Jibril Maksudnya disuruh Mengikuti bacaan dari Malekat Jibril Ini nanti yang akan kita Diskusikan bahwa Membaca itu Apakah melihat Teks saja Atau membaca seperti apa Itu nanti Yang akan kita Diskusikan nanti Jadi intinya bahwa Membaca Al-Quran Itu menjadi Daya tarik Bagi seluruh Umat Islam Terutama di bulan Ramadhan Kenapa Karena Pahala membaca Al-Quran Itu bukan perayat Saya sering katakan Ingat bahwa Membaca Al-Quran itu Pahalanya bukan perayat Tapi perhuruf Meskipun tidak juga Bahasa kita Meski mentang-mentang perhuruf Dari pagi sampai sore Aliflamim Aliflamim Masih mendingan Ada yang Sot 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 Apa itu Ngomong apa itu Baca apa itu Lagi ngapain itu Baca Al-Quran Kan perhuruf Ya perhuruf Tapi sebaiknya Memang perhuruf itu Dari huruf-huruf Al-Quran Mulai dari awal Dari Al-Fatihah Sampai Hatam Itulah makanya Para salafus soleh Terdahulu Para ulama Seperti Imam Shafi'i Misalnya Tamatnya dalam Satu bulan Ramadhan Bukan hanya Satu dua tiga kali Mungkin Ada yang Bahkan sehari Hatam Kenapa Karena ingin Memperoleh Pahala Memperoleh Pahala ya Mencari Iktisab Memperoleh Ridha dari Allah Tadi itu Dengan membaca Al-Quran Itu kan banyak sekali Pahalanya Jadi dengan membaca Saja Melafalkan Ayat-ayat Al-Quran Dari Dari yang Dari ayat Al-Quran itu Dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Itu adalah Mendapatkan Pahala yang Yang besar Apalagi Kalau Dalam Belanda Semua Amaliyah Ibadah kita Itu Ditingkatkan Kegiatan Yang sunat Itu Diberi Pahala Wajib Kemudian Bahkan Ada Disebut Di dalam Hadis itu Asyru'am Thaliha Sepuluh Kali lipat Bahkan Sampai Tujuh ratus Kali lipat Pahalanya Makanya Orang Berlomba Bagi orang Yang tahu Harus tahu Pemirsa Bahwa Pahala Pahala Ibadah Yang dilakukan Pada bulan Ramadan Ini berlipat Lipat 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 Pahalanya Kalau misalnya Di bulan Suci Ramadhan Tidak kita Manfaatkan Betul Apalagi Dalam Satu Tahun Itu Cuma Sekali Satu Bulan Memang Membaca Al-Quran Menjadi Daya Tarik Tersendiri Bagi Muslim Di bulan Suci Ramadhan Ini Apa Kita Masuk Ke Diskusi Kita Hari Oke Kan Tadi Kita Membahas Tentang Pentingnya Memahami Isi Al-Quran Secara Mendalam Kenapa Kita Sebagai Umat Muslim Harus Memahami Isi Daripada Al-Quran Itu Sendiri Oke Baik Jadi Umat Islam Itu Memiliki Kewajiban Sikap Bersikap Cara Sikap Umat Islam Kepada Al-Quran Itu Ada Pertama Mengimani Al-Quran Ya Mengimani Al-Quran Meyakini Bahwa Al-Quran Itu adalah Kalamullah Itu yang pertama Sekali Kalau Sampai Keyakinan Ini Hilang Wah Khawatir Kita Masih ada Enggak Dia Iman Yang kedua Membaca 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 Al-Quran Membaca Al-Quran Setelah Membaca Al-Quran Tentu Memahami Isinya Memahami Itu Dari mana Ya Membaca Terjemahnya Membaca Tafsirnya Apalagi Tafsir Banyak Sekali Yang Sulit Dipahami Dalam Bentuk Bahasa Arab Cari Tafsir Bahasa Indonesia Ada Ada Tafsir Al-Misbah Misalnya Karangan Profesor Quraish Shihab Dan Banyak Sekali Bahasa Indonesia Tafsirnya Yusuf Qordawi Tafsir Ibnu Kafir Semua Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Bahasa Indonesia Dan Yang keempat Yang Tentu Juga Tidak Kalah Penting Mengaplikasikan Nilai-nilai Yang Dibaca Di dalam Ayat Al-Quran Kedalam Kehidupan Kita Sehari-hari Jadi Empat Kewajiban Memang Harus Melekat Di dalam Diri Atau Dalam Jawa Kita Umat Umat Islam Kita Semua Paham Ya Mu'jizat Mu'jizat Al-Quran Itu Paling Tidak Dalam Tiga Aspek Yang Pertama Ijaz Ijaz Kalamiah Ijaz Kalamiah Itu Artinya Kalamullah Itu Firman-firman Allah Semuanya Adalah Mu'jizat Yang 6666 Ayat Semuanya Mu'jizat Mengandung Mu'jizat Kemudian Yang kedua Adalah Ijaz Sima'in Jadi Kita Mendengarkan Ayat Al-Quran Itu Juga Ada Konteks Ijaz Saya ingin Menyampaikan Sebuah Hasil Penelitian Misalnya Di Tahun Berapa Itu Ada Penelitian Dilakukan Kepada Warga Amerika Serikat Yang Non Muslim Mereka Diperdengarkan Ayat Al-Quran Dan Setelah Itu Divedarkan Survei Disebarkan Pertanyaan Adakah Pengaruh Kenyamanan Atau Ketenangan Hati Mendengarkan Ayat 60% Menjawab Ya Ada Artinya Ada Bahkan Yang Non Muslim Saja Mendengarkan Ayat Al-Quran Itu Mendapatkan Ketenangan Apalagi Kalau kita Umat Islam Itu Yang Kedua Ijaz Simai Dan Yang Ketiga Itu Adalah Ijaz Makna Wiyah Ijaz Makna Wiyah Itu Adalah Kemujizatan Al-Quran Yang Terkandung Dalam Maknanya Makna Al-Quran Itu Sendiri Yang Sudah Kita Yang Sudah Dalam Redaksi Bahasa Bahasa Apa Bahasa Inggris Itu Artinya Makna Al-Quran Itu Makna Dari Setiap Itu Memiliki Mujizat Nah Bagaimana Kita Bisa Memperli Mujizat Makna Kalau Kita Tidak Memahami Jadi Harus Memahami Memahami Isi Al-Quran Itu Untuk Kita Bisa Mendapatkan Mujizat Mujizat Masih Seputar Tentang Tema Kita Hari Bagaimana Daripada Pemahaman Kita Tadi Terhadap Al-Quran Itu Bisa Membantu Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Oke Baik Ini Sudah Mungkin Konteksnya Kepribadi Pribadi Kita Ingat Di Dalam Bulan Ramadan Itu Ada Satu Momen Momen Yang Disebut Dengan Nuzul Nuzul Al-Quran Namanya Nuzul Itu Artinya Turun Al-Quran Itu Ya Inti Dari Sekarang Sudah Hampir Setiap Tahun Diperingati Oleh Umat Islam Dengan Peringatan Nuzul Al-Quran Untuk Mengaktualisasikan Kembali Tentang Proses Turun Al-Quran Dan Apa Kira-kira Manfaat Atau Faedah Memahami Al-Quran Bagi Umat Islam Nah Nuzul Al-Quran Itu Sebenarnya Inti adalah Bagaimana Menuzulkan Al-Quran Ayat Al-Quran Tadi Nuzul Dalam Hati Kita Masing-masing Nuzul Kedalam Hati Kita Jadi Dari Membaca Kemudian Memahami Isinya Lalu Kan Ada Konteks Pemahaman Qulbiah Namanya Jadi Hati Kita Memahami Makna Dari Al-Quran Sehingga Dengan Nuzul Al-Quran Kedalam Hati Kita Sudah Langkah-langkah Kita Semuanya Diiringi oleh Al-Quran Wajar Kalau Rasulullah Tersebut Al-Quran Berjalan Kenapa Rasulullah Itu Jadi Akhlaknya Itu Al-Quran Bahasanya Al-Quran Berjalan Kalau Al-Quran Berjalan Kiro-kiro Semua Langkahnya Itu Memang Petunjuk Al-Quran Memang Berarti Tidak Harus Bergerak Begini Seperti Tidak Tapi Artinya Semua Yang Dilakukan Di dalam Kehidupannya Itu Tidak Lepas Dari Zikir Kepada Allah Tidak Lepas Dari Syukur Sabar Semua Nilai-nilai Yang Diajar Agama Semuanya Melakai Di Dalam Diri Orang Dari Umat Islam Itu Yang Artinya Dia Sudah Memahami Al-Quran Dan Menerapkan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari Sehari-hari Dan Itu Sangat Penting Kenapa Mohon Maaf Misalnya Kita Memah tangga Juga Dengan Cara Dengan Al-Quran Itu Yang Namanya Kita Mempedomani Al-Quran Atau Menerapkan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-hari Berpacaran Ada Gak Pacaran Artinya Bagaimana Proses Mengenal Atau Proses Taruf Juga Sesuai Dengan Pedoman Al-Quran Bertetangga Bermasyarakat Berpolitik Bernegara Beradministrasi Semua Sesuai Dengan Sesuai Dengan Pedoman Al-Quran Itu artinya Kita Menerapkan Al-Quran Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kalau Itu Dijalankan Maka Insyaallah Umat Islam Itu Bahasa Singkanya Ketika Diterjukan Dimanapun Dia Menerapkan Itu Maka Insyaallah Aman Orang Lain Aman Di mana-mana Coba Ketika Umat Islam Mayoritas Di Manapun Orang Non Islam Semuanya Aman Jadi Itu Kalau Memang Orang Orang Islam Yang Betul-betul Mempedomani Yang memahami Al-Quran Dan Mempedomani Al-Quran Kalau ada Teroris Mohon maaf Ada yang Suka bikin Usil Al-Quran Belum Menuzul Kedalam Hati Seperti itu Baru sekedar Sampai Dibusan Betul Bahkan Baca juga Enggak Barangkali Ya Benar Ya Tadi kan Membahas Tentang Menerapkan Isi Daripada Al-Quran Kan Kita Sebagai Umat Muslim Kadang Punya Hawa Nafsu Kadang Tentu Jadi Mungkin Pernah Yang Terasa Sabar Tadi Terlupakan Mungkin Karena Suatu Hal Gitu Jadi Mungkin Gimana Caranya Supaya Kita Bisa Mengaplikasikan Hal Yang Mungkin Baik Dalam Al-Quran Tadi Itu Kita Bisa Aplikasikan Kehidupan Kita Sehari Hari Mungkin Cara Caranya Dari Bapak Sendiri Gimana Baik Jadi Pertama Memang Bahasa Saya Tidak Ada Orang Yang Sempurna Di Dunia Ini Bahkan Nabi Pun Beliau Beristighfar Tidak Kurang Dari Seratus Dalam Setiap Hari Itu Orang Orang Yang Sudah Mendapat Jaminan Ampun Orang Orang Yang Sudah Mendapat Jaminan Ampun Yang Sudah Tidak Akan Mungkin Melakukan Kesalahan Karena Al-Maksum Beliau Masuk Meminta Ampun Artinya Apalagi Gitu Kita Ini Nabi Bukan Malaikat Tidak Kita Kan Manusia Makhluk Kasar Kalau Makhluk Alos Tidak Kelihatan Jadi Sebagai Insan Sebagai Manusia Tentu Tidak Pernah Lepas Diri Salah Dan Dosa Dan Saya sering Menyampakkan Bahwa Kita Itu Adalah Makhluk Yang Lemah Ketika Pada Saat Tentu Menghadapi Godaan Cobaan Yang Yang Dibisikkan Yang Dibuskan Oleh Musuh Kita Siapa Setan Meskipun Dalam Bulan Puasa Ini Mereka Dibelenggu Tapi Karena Cip-cipnya Sudah 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 Lama Dikirim Ditanamkan Jadi Kita Kadang-kadang Kata Setan Saya Tidak Nyuruh Kok Dia Sendiri Yang Mau Jadi Sebenarnya Godaan Terus Ada Dan Tidak Ada Yang Paling Mujarab Menurut Saya Kecuali Kita Terus Berusaha Kalau Saya Istilahkan Istiqomah Istiqomah Itu Adalah Upaya Yang Terus Menerus Ibarat Kita Berjalan Menapaki Sebuah Tangga Yang Licin Pleset Naik Lagi Kaki Kita Kelisut Naik Lagi Terus Terus Yang Yang Kita Senantiasa Berupaya Untuk Senantiasa Kedalam Jalan Ke Jalan Yang Lurus Jadi Ikhtiar Itu Atau Iktisab Yang Kita Lakukan Itulah Yang Disebut Dengan Istiqomah Karena Memang Tidak Ada Yang Sejatin Istiqomah Saja Istilahnya Itu Kalau Manusia Biasa Seperti Kita Sulit Nabi Saja Nabi Kita Muhammad Sallam Sallam Itu Kita Membaca Ayat Menerima Ayat Tentang Sumasta Komu Itu Yang Terkait Dengan Istiqomah Beliau Langsung Merespon Ya Allah Berat Sekali Apalagi Kalau Kita Ya Kalau Saya Silahkan Orang Istiqomah Seperti Anak Yang Baru Belajar Berjalan Begitu Dia Senang Apalagi Dipakai Sendal Yang Berbunyi Berjalan Begitu Dua Laka Jatuh Tapi Dia Berdiri Lagi Berdiri Lagi Kemudian Ibarat Istilah Yang Saya Gunakan Istiqomah Seperti Anak Kecil Yang Belajar Berjalan Tapi Nanti Sampai Jadi Kalau Kita Nggak Usah Guusah Puasa Biasa Jalani Aja Aktivitas Seperti Ini Jangan Nila Nggak Ada Ibadah Semua Aktivitas Kalau Kita Mulai Bismillah Bismillah Arman Arham Selesai Alhamdulillah Maka Insyaallah Semua Ada Nilai Ibadah Ada Nilai Ibadah Kita Kerja Dari Pagi Sore Itu Juga Ada Nilai Ibadah Memang Ibadah Ibadah Yang Makdoh Seperti Solat Membaca Al-Quran Mungkin Ibadah Lebih Tinggi Tapi Kita Tidak Kala Penting Misalnya Saya Tidak Tidak Masuk Kenapa Saya Tadarus Di Masjid Surat Surat Tidak Ada Yang Ditantangan Urusan Orang Jadi Ter Bengkahl Apalagi Misalnya Kita Sedangkan Asesmen Keselahatan Umat Itu Lebih Penting Bahkan Dari Urusan Yang Pribadi Tadi Ibadah Ibadah Yang Fardiyah Tadi Jadi Kita Dalam Jalan Kehidupan Itu Seimbang Ada Keseimbangan Di Dalam Ibadah Yang Khusus Juga Ibadah Yang Umum Insyaallah Kalau Itu Kita Jalani Sampai Dan Kita Semuanya Penghuni Surga Insyaallah Penghuni Surga Diturunkan Kedunian Supaya Memamorkan Kalau Ketentuan Ketentuan Allah Kita Ikuti Semua Insyaallah Kita Akan Kembali Surganya Allah Berarti Poin Utamanya Bagaimana Cara Kita Tetap Istiqamah Perbaiki Diri Kita Sejatinya Kita Manusia Biasa Tidak Pernah Lepas Daripada Salah Oke Sebelum Pembahasan Kita Tidak Semua Orang Yang Bisa Paham Bisa Membaca Tafsir Misalnya Tidak Semua Orang Tau Itu Pak Mungkin Kalau Tid Sendiri Dari Bapak Untuk Para Teman Teman Yang Ada Di Rumah Baik Untuk Bisa Memahami Al-Quran Apalagi Sampai Mendalam Yang Pertama Sekali Tentu Baca Kuncinya Baca Al-Quran Jangan Khawatir Al-Quran Dibaca Dulu Dibaca Upayakan Yang Dibaca Karena Kita Orang Indonesia Mulai Dari Al-Quran Terjemah Usahakan Setiap Kita Punya Al-Quran Terjemah Nah Kalau Selama Ini Hanya Baca Saja Kan Cuma Dibaca Itu Dapat Pahala Tapi Alangkah Baiknya Di sebelahnya Kita Baca Terjemah Apa Artinya Alif Lam Oh Ternyata Artinya Alif Lam Nanti Kalau Alif Kok Kenapa Artinya Alif Lam Jadi Penasaran Iya Hanya Allah Yang Tahu Cari Nanti Kaji Tafsirnya Tentang Alif Lam Itu Ternyata Ada Misalnya Sebuah Tafsir Yang Menjelaskan Bahwa Di Dalam Surat Itu Jumlah Alif Ada Berapa Lam Ada Berapa Mem Timnya Ada Berapa Itu Ada Yang Mengkaji Itu Jadi Kalau Tafsir Baca Tafsir Al-Razi Banyak Sekali Itu Tafsir Tafsir Itu Kalau Ingin Lebih Jauh Tapi Paling Tidak Dengan Membaca Teks Tertulis Bahasa Arab Karena Kita Belum Hafal Kalau Hafal Baca Harus Lihat Tekst Seperti Saya Baca Tidak Harus Lihat Tekst Ya Itu Jadi Membaca Tekst Ada Tekst Indonesianya Zalikal Kitab Itulah Kitab Yang Tidak Perlu Diragukan Lagi Petunjuk Bagi Orang Yang Bertakwa Jadi Al-Quran Itu Adalah Petunjuk Al-Lazina Yuminuna Bil Waib Wa Yuqimuna Solata Wa Mimma Razak Nah Hum Yung Fi Qun Oh Al-Mutakin Ternyata Di Al-Quran Terjemah Disebutkan Al-Mutakin Dalam Kurung Yaitu Orang-orang Yang Beriman Kepada Yang Raib Yuminun Nabi Wa Yuqimuna Solata Mendirikan Salat Nah Jadi Oh Ciri Orang Yang Bertakwa Itu Ada Dijelaskan Disitu Nah Berarti Kalau Kita Kalau Dipahami Secara Lebih Luas Kalau Ingin Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Ya Pertama Harus Beriman Kepada Yang Gaib Kan Begitu Dan Kalau Ditafsir Dijelaskan Percaya Kepada Yang Gaib Seperti Apa Yang Gaib Surga Neraka Allah Termasuk Memedih Barangkalinya Tapi Tidak Percaya Kepada Yang Gaib Itu Bahwa Surga Neraka Itu Percaya Berarti Kalau Kita Percaya Berarti Kita Beriman Orang-orang Tidak Tergalongan Orang-orang Tidak Masuk Orang-orang Betakwa Jadi Tip Menurut saya Itu Ya Saya Juga Mencoba Saya Mencoba Menghatamkan Al-Quran Yang 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 Kecil Itu Sudah Kemudian Mencoba Ini Sensasi Saja Ini Saya Sedang Membaca Al-Quran Dari Teks Yang Dikasih Oleh Bu Rektor Langsung Itu Hadiah Dari Duta Saudi Arabia Sebenarnya Jadi Al-Quran Lebar Dan Hari-hari Sebelumnya Atau Tahun Sebelumnya Saya Sudah Mencoba Membaca Al-Quran Dan Langsung Terjemah Jadi Itu Trik-triknya Jadi Pertama Membaca Arab Teks Arab Al-Quran Teks Al-Quran Dengan Terjemahannya Kemudian Kalau Terjemahannya Perlu Dikembangkan Lagi Ada Perasa Penasaran Kemudian Tafsir Jangan Kemudian Yang Ketiga Jangan Sampai Sepi Dari Al-Quran Jangan Sampai Kita Berprinsip Tidak Ada Waktu Untuk Baca Al-Quran Kita Harus Meluangkan Waktu Untuk Baca Al-Quran Sehari Satu Lembar Sehari Satu Ayat Apalagi Bulan Nomadun Tidak Sempat Kalau Siang Seperti Ini Kita Ada Aktivitas Pagi Bangun Tidur Atau Sebelum Tidur Setelah Selat Semu Baca Syukur Satu Jus Kalau Tidak Bisa Satu Menit Misalnya Setelah Baca Tidur Tidur Yang Tidak Masalah Yang Penting Al-Quran Termasuk Membaca Al-Quran Pengantar Tidur Yang Paling Yang Punya Penyakit Penyakit Susah Tidur Baca Saja Al-Quran Insya Allah Tertidur Jadi Membaca Teks Al-Quran Kemudian Siapkan Terjemahannya Dibaca Terjemahannya Dan Sekarang Sudah Banyak Sekali Fasilitas Kita Bisa Membuka Melalui Android Ada Al-Quran Terjemah Tinggal Lagi Kita Mau Atau Tidak Untuk Kitanya Itu Saya Punya Resep Sebenarnya Doanya Itu Allahumma Paksa Allahumma Paksa Jadi Kita Kalau Kita Maksa Diri Kita Sendiri Kapan Kita Akan Walaupun Ada Seribu Quads Tidak Bakal Mempan Diri Kita Tidak Mencoba Untuk Melakukan Hal-hal Tidak Tidak Dari Kita Sendiri Mulai Dan Mulai Dari Sekarang Kapan Lagi Jadi Gitu Teman Teman Tips Untuk Kita Yang Mau Siapin Al-Quran Yang Ada Terjemah Minimal Kita Bisa Membaca Apa Arti Daripada Ayat Itu Sendiri Oke Baiklah Pak Terima kasih Kepada Bapak Dokter Ahmad Sharifuddin MA Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Hadir Di Studio Minirafa TV Untuk Hadir Di Program Kita Menemani Teman Teman Di rumah Semuanya Sudah Memberikan Informasi Yang Sangat Bermanfaat Dan Juga Semoga Apa Yang Telah Bapak Sampaikan Hari Ini Tadi Mampu Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Dan Menjadi Amal Jadiah Sendiri Amin Amin Terima kasih Juga Untuk Teman Teman Pemirsa Rafat TV Di rumah Yang Sudah Setia Nontonin Acara Kita Dari Awal Sampai Akhir Tadi Semoga Apapun Yang Disampaikan Oleh Narasumber Kita Tadi Bisa Diterima Teman Dan Juga Bermanfaat Untuk Teman Teman Di rumah Dan Jangan Lupa Untuk Diterapkan Pastinya Oke Baiklah Teman Teman Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Saya LT Saati Bersama Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Dari Hadapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terak Tadi 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 Terima kasih telah menonton